Intro Selesai menikmati makanan dan kopi khas dari Host Blend, Bambos Cafe. Sekarang kita ketemu yuk sama pengelolanya. Ya, pemilik cafe ini namanya Mas Wahyustiono. Dia itu awalnya kerja sebagai salah satu, eh dia kerja marketing di salah satu bank swasta di Kota Kudus. Memutuskan buat pulang ke Ngadirjo, mbak, untuk membuka bisnis baru dalam bidang kuliner. Terinfirasi dari kegemarannya Mas Wahyustiono yang suka nongkrong. Kemudian dia ingin mendirikan kuliner makan yang sederhana. Nah, soalnya waktu pertama kali melihat area ini banyak pohon bambu di sini, mbak. Terus misalnya bangunan yang didirikan dengan bambu, dengan bambu itu kan lebih ramah lingkungan. Karena pohon bambu itu enggak memutus mata rantai dari tanaman itu sendiri. Oh, sederhana aja kok mbak di sini. Simple, terus lebih ke alam natur gitu loh. Harga dan rasa yang ditawarkan di sini itu pasti beda sama yang lain, mbak. Di sini itu dengan rasa yang tidak mengecewakan, tapi yang pasti himat di kantong, mbak. Terus ada lagi mbak, keramahan dari kru bambus itu enggak ada di tempat lain. Pokoknya homey kalau di sini. Beberapa bulan lagi ini sudah ada rencana mau membuka bambus yang baru, yang lebih besar di area jalan lingkar, mbak. Di situ nanti mungkin bambus akan lebih besar dan akan ada pengembangan-pengembangan tertentu seperti kayak Guest House, Food South, dan pernik-pernik yang lain. Ternyata konsep alam yang dibangun ini terinspirasi dari kondisi lingkungan sebelum Bambus Cafe berdiri pemirsa. Wah, kreatif banget ya. Bisa buat referensi tempat mongkrong juga nih buat pecinta kuliner yang sedang punya rencana untuk membuka usaha kuliner. Konsep alam dapat menjadi pilihan Anda. Yaudah, seperti biasa, kita samperin yuk para pelanggan yang ada di sini, apa sih motivasi mereka makan di Cafe Bambus? Tahu warung ini dari teman saya, kebetulan teman saya dekat dari sini rumahnya? Tadi kebetulan saya dari atas terus mau ke arah Ngatirjo. Terus kok lihat sini kok pemandangannya lain suasananya? Kebetulan kemarin ada teman yang merekomendasikan untuk datang ke sini. Dari temanku juga, terus dari sosmed juga. Tapi dekat dari rumah jadinya tahu. Sangat tercangkau. Karena suasananya itu lebih alami ya mas? Enak sih tempatnya bagus, terus suasananya juga enak. Apalagi pelayan-pelayannya itu ramah, kayak gitu aja mbak. Kalau snacknya itu sukanya singkong goreng, terus pisang goreng. Kalau makanan yang berat itu, apa? Nasi goreng, nasi gorengnya enak. Ayam bakar sama temanku pesen nila bakar. Tadi saya pesen nila bakar. Kalau saya menu yang paling disukai itu ayam. Itu dia pecinta kuliner, eksplor kenikmatan rasa kita kali ini. Jangan lupa ya, Bambos Cafe & Resto ada di Jalan Jumrit nomor 40, Desa Carian, Kejamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Deket kok kalau dari arah Tugu Hitam Ngadirjo. Gak usah tunggu lama ya, wajib nyobain makanan-makanan yang wena-wena disini. Nah gimana pecinta kuliner? Udah siap menikmati cita rasa yang enak-enak di Bambos Cafe & Resto ini? Langsung aja kesini di Jalan Jumrit nomor 40, Carian, Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Dan thank you banget udah nemenin Arin selama 30 menit ini, kita ketemu lagi di Nyamleng selanjutnya. Terus saksikan Nyamleng di hari dan jam yang sama. Arin pamit dulu ya, kita ketemu lagi di Nyamleng selanjutnya. Kenapa sih mbak milih warung ini gak warung-warung yang lain? Kayaknya, kayak mau di hidup. Kedus banget naiknya. Kemungkinan itu paling... Kok kemungkinan sih, mas? Ini benar-benar gue piang gue internasional. Selamat datang! Kedus! Terima kasih.